Hai semua, ketemu lagi bareng aku Novia dan kali ini aku mau review salah satu produk barunya Silky Girl yaitu berupa eyeliner nah ini dia penampakan produk barunya eyeliner dari Silky Girl jadi namanya itu adalah Silky Girl Perfect Sharp Matte Eyeliner warna tutupnya kuning pasti mengingatkan banget ya sama eyeliner punya salah satu brand lain gitu dan itu harganya murah banget, cuma Rp50.000an gitu tapi kita cuma bisa beli di Lazada aja aku nggak tau sih kalau sekarang udah bisa beli di store atau belum tapi 2 minggu yang lalu aku sempet cari-cari di store gitu, belum ada dan memang launchingnya Silky Girl hanya menjual eyeliner ini lewat Lazada saja nah jadi pas aku cek di katalognya Lazada tuh ada 2 jenis eyeliner yang seperti ini yang satu tutupnya warna pink, yang satu tutupnya warna kuning dari deskripsinya sih kayaknya ada perbedaan di jenis kuasnya aku jadi keinget banget sama eyeliner-nya Maybelline karena Maybelline kan juga ngeluarin eyeliner yang mirip banget kayak gini dan ada 3 jenis ya kalau nggak salah warna merah, unu, dan kuning dan itu perbedaannya ada di kuasnya aku sendiri milih nyobain eyeliner dengan tutup kuning ini karena Silky Girl ini tuh yang lalu dia kayak nonjolin yang kuning ini di Instagram postnya jadi aku pun penasaran nah sekarang aku mau bacain dulu klaimnya yang ada di Lazada ya jadi ini adalah Silky Girl Perfect Sharp Matte Eyeliner Pen dilengkapi dengan ujung felt seperti kuas yang bisa dikontrol untuk menarik garis ultra tipis yang dramatis setelah diaplikasikan, eyeliner ini akan mengering dan matte dalam hitungan detik hasilnya matte, warnanya hitam, aplikator kuasnya pun embut nah terus di Instagramnya Silky Girl tuh juga dia bilang kalau eyeliner ini tuh bisa tahan sampai 18 jam up to 18 jam beneran nggak ya? nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian kuasnya tuh seperti apa sih yang tadi katanya bisa menarik garis yang sangat tipis aku mau kasih tau ke kalian ya nah ini adalah penampakan kuasnya sekarang aku mau swatch di tangan aku ini dia warna hitamnya ya bener-bener hitam banget dan hasilnya sih emang matte cuma nanti kita nggak tau ya pas dipakai di mata akan seperti apa dan nggak geser sama sekali loh lihat deh, aku sap-usap dia nggak geser sama sekali nah sekarang kita mau cobain langsung di mata apakah beneran seoke itu atau nggak music� kita tuh kita juga bisa ditemukan kita wanna.. Nah tadi udah liat kan, aku udah cobain eyeliner ini untuk dipakai di kelopak mata aku Dan ternyata enak banget Hasilnya tuh beneran hitam dan dia tuh langsung matte gitu nih Dia tuh gak kegeser sama sekali, gak transfer dan langsung menyatu gitu sih kalau mulut aku Terus kan emang tadi dibilang lode tuh emang dari carbon something gitu Dan emang bener feelnya tuh beda, dia kayak agak powdery gitu Tapi dia gak transfer sih, dia gak ada feeling powdernya sedikit banget Bukan yang tipikal glossy gitu Dan aku sih sebenernya gak masalah, suka-suka aja dengan harganya yang cuma Rp52.000 Kuasnya yang enak banget buat dibikin wing dan warnanya beneran hitam Aku sih suka banget dengan Silky Girl Perfect Sharp Matte Eyeliner ini Nah jadi buat kalian yang emang lagi mau cari eyeliner baru, aku saranin banget sih buat kalian beli eyeliner barunya dari Silky Girl ini Kalo misalnya kalian gak bisa menemukan di store, coba cari di Lazada seperti yang aku lakukan Aku ini gak disponsorin sama Silky Girl sama sekali, jadi aku beli sendiri produknya dan aku cobain dan nyata emang bagus banget dan semoga cocok juga di kalian Thank you dan nyapetin buat nonton video aku kali ini Jangan lupa di like kalo kalian suka dengan video aku dan jangan lupa buat subscribe ke channel aku Biar nanti kalian tau kapan aku upload video selanjutnya Thank you dan sampai ketemu lagi ya